Bismillahirrahmanirrahim Karena Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas Itu mengatakan Aku sungguh menginginkan kata Nabi Surah Yasin itu berada di dalam hati setiap umatku Dalam riwayat At-Tabarani Selain Surah Yasin, Surah Tabarok Jadi bagus dihafal Dihafal, difahami Kalau hafal insyaallah sepertinya Jemaah sudah pada hafal semua Setiap pagi dibaca Tinggal kita fahami maknanya Sehingga yang ada di dalam hati kita Bukan segedar hafal huruf-hurufnya Tetapi juga memahami maknanya Dan kita bisa mengambil pelajaran darinya Karena kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Laisa hifdul Qur'an bihifdul huruf Menghafal Qur'an itu tidak cukup sekedar menghafal huruf Menghafal bacaannya Tetapi menghafal Qur'an itu dengan Menjaga Al-Qur'an itu dengan Menjalankan hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu Nah kita hafal hurufnya Haknya huruf kita penuhi Haknya huruf ya termasuk belajar Tajwidnya Kalau masih banyak keliru itu bisa belajar ke Pak Isra Datang Isidin bisa Atau ke yang lain Yang kedua Fahami Fahami Makna-maknanya itu Karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar Itu diriwayatkan Beliau itu Mempelajari Surah Al-Baqarah Itu empat tahun beliau Empat tahun Hanya retuntung Dalam riwayat lain Delapan tahun Tapi lebih Lebih kuat riwayatnya yang empat tahun Karena bukan sekedar menghafal Tapi Sahabat itu belajar sepuluh ayat Belajari Faham Tambahi lagi Mudah-mudahan kita walaupun Tidak seperti mereka Ya adalah paling tidak Keinginan untuk itu Sehingga kita Allah wafatkan Dalam kondisi Kita itu ada keinginan Lebih dekat Dengan Al-Quran ini Yang sudah kita hafal Kita fahami Apa sih yang kita baca itu Pada pertemuan lalu Kita sudah sampai Ayat ke-12 Yakni yang Inna nahnuluhil mawta Wa nagtubuma qabdamu wa asharahum Wa kulla syai'in akswainahu fi imamim mubin Maknanya masih ingat Ayo putra Intinya ayat itu bicara Bahwasannya Kita ini Amal kita akan dicatat Perbuatan kita Perbuatan kita Dan juga bekas-bekas Sisa-sisa Apa yang kita lakukan Ada yang Perbuatan kita Dicontoh orang Maka yang mencontoh itu Setiap masih ada Itu Pahalanya juga Ikut mengalir kepada kita Dicatat itu Sebagai amal kita juga Jadi Membuat Kebiasaan yang baik Allah Catat juga Ketika Masih ada Yang menuruti Tadi Nah Ayat ke-13 Ini temanya Agak berbeda Allah katakan A'udhu billahi minasyaitan Al-rajim Wadrib lahum Masalan Ashabal Quryah Wadrib lahum Masalah Artinya Buatlah Untuk mereka itu Masalah Perumpamaan Perumpamaan Yakni Perumpamaan apa Ashabal Quryah Penduduk sebuah Kampung Penduduk sebuah Kampung Di dalam Tafsir Jalalain Maupun Ibnu Kasir Dinyatakan Kampung yang dimaksud Itu adalah Madinatu Antokiyah Kota Antokiyah Ini menurut Riwayat Dari Ibnu Ishaq Dari Sayyidina Abdullah Bin Abbas Dari Ka'ab Al-Akhbar Dari Wahab Bin Munabih Jadi Ahli Tafsir itu Ada sembarangan Menafsirin Tapi ada ini Riwayatnya Kontak Antokiyah Ini yang dibahas Di surah Yasin Ayat 13 Kebanyakan Ahli Tafsir Begitu Ashabal Koryah Itu Maknanya Adalah Penduduk Kota Antokiyah Walaupun Sebagian Ahli Tafsir Berbeda Apa yang terjadi Antokiyah Ini dimana Kalau kita Lihat Di Ada Kitab Itu Ada Atlas 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 Itu Bahasa Arok Atlas Petar Antokiyah Ini adalah Ibu kota Dari Suriah Syam Pada masa lalu Jadi ini Kota Bahari Sebelum Islam Masuk Ke sana Ada Kota Kadang Berubah Namanya Kayak Dulu Jayakarta Sekarang Jadi Jakarta Batavia Sebelumnya Andalusia Sekarang Jadi Apa Andalusia Sepanyol Sepanyol Jadi Hilang Namanya Itu Dulu ada Mesopotamia Ada Babylonia Dan sebagainya Hilang Sekarang Ya Sekitar Di Suriah Dulu Ibu kotanya Bukan Antokiyah Yang ada Di Turki Turki Ada Sekarang Kota Antokiyah Tapi Itu Beda Bukan Antokiyah Dimaksud Dalam Ayat Ini Kenapa Mereka Penduduk Kota Ini Kata Allah Ilja Ahal Mursalun Ketika Datang Kepada Mereka Para Utusan Jadi Di Kota Antokiyah Ini Kata Imam Ibnu Kasir Ada Seorang Raja Ada Seorang Raja Ada Seorang Raja Ada Raja Namanya Antokiyah Anaknya Bapaknya Dulu Juga Antokiyah Abah Lawan Anak Sama Ngarah Dan Raja Ini Serta Rakyat Menyembah Asnam Patung Patung Maka Allah Mengutus Kepada Mereka Dalam Riwayat Yang Lain Utusannya Nabi Isa Nabi Isa Mengutus Orang Kepada Mereka Tiga Orang Itu Jahal Mursalun Ketika Datang Kepada Mereka Para Utusan Utusannya Nabi Isa Dalam Riwayat Dari Ibnu Kasir Ini Mereka Itu Namanya Adalah Sodik Kemudian Soduk Kemudian Shalom Ini Ahli Taksir Mahami Begitu Kalau Riwayat Dari Ibnu Juraid Dari Wahab Bin Sulaiman Dari Shu'aib Al-Jubai Kana Ismur Rasul Laini Al-Awwaliyani Syam'un Wa Yuhanna Jadi utusan Nabi Isa Yang datang Disitu Adalah Namanya Syam'un Pertama Yang kedua Yuhanna Kalau Bahasa Kita Itu Shanson Yuhanna Itu Yuhanes Kemudian Yang ketiga Itu Paulus Paulus Ini Di daftar Ibnu Kasir Ini Sebelum Islam Datang Makanya Rasul Suruh Menceritakan Bahari Disana Ada Kayak Itu Ketika Kami Utus Kepada Mereka Dua Orang Yakni Tadi Syam'un Dengan Yuhanna Samson Dengan Yuhanes Fakazabuhuma Maka Penduduk Kota Antokiyah Itu Mendustakan Keduanya Jadi Kadang Mau Percaya Kadang Mau Ma'asih Dikasih Utusannya Nabi Isha Fakaluzna Bisa Lisin Maka Kami Perkuat Dengan Yang ketiga Ya Ini Datang Lagi Si Paulus Tadi Fakal Inna Ilaikum Mursalun Maka Mereka Bertiga Itu Kemudian Mengatakan Sesungguhnya Kami Itu Diutus Untuk Kalian Betul Betul Diutus Jadi Orang Kadang Kadang Mau Percaya Kadang Mau Percaya Diutus Apa Alasan Tidak Percaya Itu Sudah Dikasih Tiga Orang Tidak Tidak Percaya Kemudian Mereka Mengatakan Dalam Ayat Yang Berikutnya Jadi Penduduk Kota Ambokiyah Tadi Ngatakan Kalian Ini Kan Sama Dengan Kami Manusia Juga Kalian Cuma Manusia Kita Manusia Juga Antar Rajul Nahnu Rajul Yang Orang Gitu Engkau Laki Laki Kalian Laki 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 Juga Apa Gak Ada Kelebihannya Kota Ibnu Kasir Walaukum Tum Rusulan Lakum Tum Malaikah Kalau Engkau Itu Betul Betul Kutusan Misalnya Kalian Ini Bukan Orang Malaikah Ini Tabiat Manusia Kadang Begitu Dipadahi Kadang Masih Karena Dianjapnya Sama Kita Padahal Harusnya Yang Dilihat Bukan Orang Tapi Yang Mengutus Ini Utusannya Nabi Isa Yang Mengutus Nabi Isa Nabi Isa Dihutus Oleh Allah Ta'ala Allah Tidak Menurunkan Apapun Terhadap Engkau Ini Berdusta Ngaku Ngaku Ini Wahyu Dari Allah Ta'ala Padahal Yang dipadahkan Bagus Kadang Usah Menyembah Patung Lagi Cuma Masalahnya Itu Kadang Anda Gesekan Dengan Orang Yang Tukang Buat Patung Kayak Apalagi Penghasilan Bu Kadang Ada Lagi Yang Nyembah Patung Tukang Katam Kayak Pak Yang Mengolah Mengolah Dari Kayu Misalnya Patung Ada Yang Dari Roti Habis Bisnis Orang Belum Lagi Kemudian Ada Kadang Patung Itu Yang Orang Ngasih Sumbangan Untuk Patung Pada Zaman Nabi Yusuf Kan Gitu Jadi Ngasih Sumbangan Duit Untuk Tuhan Yang Mengambil Siapa Pembesar Pembesarnya Itu Kalian Ini Hanya Pendusta Kata Orang Orang Antokiyah Tadi Apa Jawaban Tiga Utusan Tadi Ditolak Jadi Wajar Aja Kalau Kadang Kita Mengajak Orang Itu Ditolak Wajar Ngajak Bagus Ditolak Wajar Apalagi Sekedar Melamar Orang Ditolak Wajar Aja Melamar Orang Ada Diterima Biasa Ini Mau Menyelamatkan Satu Kaum Menyembah Berhala Ditolak Biasa Apa Jawaban Mereka Mereka Enggak Kemudian Ngeyel Atau Marah Marah Enggak wajibannya nyampaikan nyampaikan aja sampaikan almubin tapi dengan sejelas-jelasnya jangan kita menyampaikan kadar jelas juga pandiran mestinya sampaikan dengan sejelas-jelasnya sudah selesai begitu seharusnya ditolak ya ditolak tapi mereka kemudian katakan penduduk kampung ini mereka mengatakan kami ini bernasib malang karena kalian jadi sudah kadang mau ma'asi menjelek-jelekkan lagi itu kata kata kalau kami ini tertimpa musibah musibah itu datang karena kalian ini datang ke kampung kita merusuhi merusak aja kalian kalian coba bisa begitu tidak sekedar tidak mau beriman tapi justru menunduh orang yang mau mengajak kepada keimanan itu sebagai perusahaan penyebab balak ini kata penodok di surah yasin kami ini dapat kemalangan itu ke anak kalian la'ilam tanah tahu minnah dari kami minnah dari kami azabun alim azab yang sangat sangat pedih jadi sudah begitu diancam kalau tidak berhenti menyampaikan risalah tawhidnya dari Nabi Isa itu mereka akan diazab dilempari batu ini karakter dakwahnya kadang begitu menghadapi orang kita ini masih nyaman di masyarakat kita kadang-kadang dilempari banyak kan orang islamnya tapi di negeri yang lain orang mau berkorban aja bisa ngalih karena yang disembelih dianggapnya Tuhan di India misalnya ini kaum muslimin kan tertekan jawab ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka jawaban kaumnya Nabi Isa yang diutus tadi qalu to'irukum ma'akum to'irukum ma'akum kemalangan kalian ini itu adalah karena ulah kalian sendiri ini kadangkan ada kerusakan kencana yang disalahin itu yang menyampaikan dakwat gak dulu gak sekarang hampir-hampir kurang lebih padahal islam gak dipakai di dalam kehidupan sekarang ini untuk mengatur bangsa dan negara mengatur masyarakat gak dipakai itu lihat orang laki-laki kawan dengan laki-laki aja gak bisa dihukum yang kemarin minuman keras oleh Anies mau ditarik itu sahamnya dari perusahaan di perusahaan bir holy wings kadangkawai ada aturannya seperti itu diahlang-halangi oleh anggota dewan sudah investasi di pabrik miras pabrik mirasnya tidak masalah perzinaan luar biasa di negeri kita ini aborsi luar biasa juga setahun itu sekitar ada 700 ribu kasus orang menggugurkan kandungan di Indonesia itu yang dilakukan remaja kalau dengan orang-orang tua yang ikut menggugurkan kandungan itu jutaan kasus 2,2 jutaan yang ditangkap dulu kliniknya 6 ribuan di satu klinik di Jakarta orang banyak kemaksiatan begitu ketika rusak masyarakat Allah beri banyak cobaan yang disalahin hukum Islam tidak cocok seperti ini masa lalu pada masa di Antokiyah itu begitu juga orang aja baik-baik jangan nyembah berhala malah mereka mereka katakan kami dapat musibah kalau kami dapat musibah karena kalian maka jawaban para utusan ini kemusibah itu adalah karena ulah kalian ulah tangan kalian kalau kata Rasulullah ketika muncul riba dan zina terang-terangan di satu kaum mereka sesungguhnya telah menghalalkan diri mereka menghalalkan untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala jangan dibayangkan itu azab itu turun apa namanya batu dihujani batu tidak mesti begitu musibah itu bisa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas nuksonul barokah berkurangnya berkah ketika menafsirin ketika menafsirin ayat nampak fasa kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia apa kerusakan itu nuksonul barokah kurangnya berkah jadi Allah kasih musibah tidak mesti bangkrut kurang berkah kurang berkah itu apa harta makin banyak tapi makin susah untuk taat ini bertambah tapi tidak tenang wala tidak berkah sulit untuk dekat dengan Allah pembangunan bagus tapi kondisi orang yang sakit jiwa masih makin berbanyak di Indonesia ini ada 98 ribu orang yang hidup dalam pasungan orang-orang stress yang kakinya dimasukkan ke kayu di orang Jawa di blok di pasung karena rumah sakit jiwa tidak sanggup menampung semakin banyak begitu bunuh diri setahun hampir sekitar 10 ribuan kasus pembunuhan makinnya banyak lagi namun kita kadang suah melihat televisi kadang suah membaca kayaknya aman-aman tapi kalau kita lihat itu bahkan pembunuhan itu yang ramai sekarang itu bisa direkayasai nang bumbunuh kadang mengaku ini melecehkan istriku ditembak pedang kadang-kadang tembak-tembakan yang tersangkut 31 polisi ya Allah rusak kalau bagi hukum Islam maka Allah katakan dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian karena banyak orang pembunuhan dalam Islam karena dia tahu kalau dia membunuh hukumannya berat bakalan dibunuh juga kalau berencana namun karena sengaja jadi kemalangan itu kata tiga utusan ini adalah karena ulah tangan kalian apakah jika kami itu memberi peringatan kepada kalian kalian justru mengancam kami bahkan kalian itu adalah orang yang melampaui batas ini kata orang orang yang diutus Nabi Isa tadi ini ayat ke 19 nanti berikutnya itu cerita anda dari kalangan kaum itu yang yang datang membela para utusan ini yang wajah amin aksol madinati rojudi yasa'a nah itu kena sambungannya insyaallah pada pertemuan berikutnya jadi ayat 13 sampai 19 ini bercerita utusannya Nabi Isa itu hanya Nabi Isa ditolak mau dibunuh bahkan mau dibunuh ini sama seperti kisahnya sebelum Nabi Isa Nabi Musa juga begitu menghadapi Fir'aun menghadapi Fir'aun itu kan Allah kasih banyak musibah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf dikatakan kalau dapat kemakmuran mereka katakan ini usaha kita usaha kami kalau mereka dapat kemalangan dapat musibah mereka itu melemparkan sebab musibah itu kepada Nabi Musa biasa kayak gitu kalau bagus diambilnya kalau ada musibah cari kambing hitam kata orang sekarang gak cukup itu pada masa Nabi Musa itu ditebar propaganda kemudian bahwasanya Musa inilah penyebab kerusakan yang yang mesti dibunuh itu Allah katakan ceritakan dalam Surah Ghafir ayat 26 Firaun biarkan aku membunuh Musa dan biarkan dia coba minta tolong berdoa kepada Tuhan jadi kata Firaun kalau betul Tuhannya Musa biarkan aku bunuh Musa dan dia minta tolong kepada Tuhan aku ini khawatir dia itu akan mengganti agama kalian atau dia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi jadi Nabi Musa dianggap merusak mengganti agama Bahari maka biarku bunuh kata Firaun akhirnya dikerahkan pasukannya mengejar Nabi Musa itu sudah lawas setelah dialog diskusi sampai tukang sihirnya dikalahkan Nabi Musa kata mau juga beriman dikasih musibah belalang kodok dan akhir jadi darah kata mau juga beriman sampai akhirnya ngomongnya begitu yang merusak itu Nabi Musa bukan aku kejarnya dan hati-hati kita berlaku zolim begitu kezoliman itu cepat atau lambat pasti Allah balas pasti Allah balas kedustaan itu pasti Allah ungkap fitnah itu akan menyebabkan pelakunya sendiri yang jatuh ke situ Firaun juga begitu masuk ke laut Nabi Musa sudah lewat lautnya dibelah oleh Allah ta'ala Firaun tenggelam saat tenggelam itu ingin tobat sebetulnya tapi sudah telat sudah telat dikatakan 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 di dalam hadis dengan Sanab Hassan Jibril mengatakan kata Jibril laura Aytani wakad akhaltu halam min halil bahar wahai Muhammad andai engkau melihat aku saat itu mengambil tanah liat dari laut kusumpalkan ke dalam mulutnya Firaun kata Malaikat Jibril Aku khawatir kalau Firaun itu betul-betul berdoa kepada Allah Allah kasihan Allah kasihan sehingga diampuni sementara sudah membunuhi anak-anak lagi-laki menzolimi Bani Israel mau membunuh Nabi Musa kalau Allah ampuni sayang jadi Malaikat Jibril sampai begitu hati-hati kita ini juga ketika ada orang hujur kita lawan kalau-kalau Allah tidak senang atau Malaikat tidak senang